Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan youtube channel istana langit ke 7 semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat-sehat saja dan bahagia selalu amin amin ya robbal alamin jadi kali ini teman-teman ya kita akan ngasih informasi ya soal tanaman jagung yakni ini bibit jenis monster ya teman-teman monster ya jadi seperti ini ya bibit jenis monster ini nah seperti ini subur ya namanya ya emasnya tapi yang atas itu tinggi ya nah ini nah contohnya ini yang atasnya ini ini itu tinggi ya tinggi kalau jagung yang lainnya kan biasanya yang buahnya ini disini ya ini pendek biasanya ini tinggi ya tinggi tapi besar-besar juga ya ini sirup namanya ini ya baru sirup ini belum bisa di apa ya di deder buat deder jagung belum bisa teman-teman ya masih kemerintes kalau disini namanya tapi kelihatan besar-besar ya jadi seperti ini ya ini merk monster teman-teman merk monster mupuknya cukup ya jadi ya hasilnya maksimal tapi nggak tahu kita itu apanya nanti bobotnya atau beratnya itu waktu kering itu nggak tahu ya apakah mantep juga atau nggak ini karena pengalaman kita itu nanamnya nggak monster ya tapi nanamnya jenis NK teman-teman ya NK Sabeng 212 atau NK Perkasa kayak gitu atau NK Sumo ya nah ini beda ini ini monster teman-teman merk monster seperti ini ya kalau mungkin teman-teman mau nanam ya seperti ini monster nah ini ya jadi seperti ini gede-gede ya mantep-mantep ini itunya daunya juga kokoh ya ini pasti renyah sekali ini buat pakan ternak ini ya ini lah mantep nih bener-bener nih ya ini monster teman-teman ya kalau teman-teman penasaran mau tanam jagung jenis monster ya ini di tanah yang tapi kalau di tanah yang kuning teman-teman kurang itu apa kelihatannya nah ini ya dia enggak tahan ya di tanah yang kuning semacam ini ya dia kecil-kecil teman-teman dia kecil-kecil ini kalau di tanah yang subur matnya yang enggak seperti ini kok itu normal kayak gitu mungkin tanahnya ya tanahnya mungkin jadi seperti ini teman-teman ya tinggi ya jagungnya tinggi dan tentunya apanya itu gede-gede besar-besar ini ya buahnya ya kelihatan nih buahnya sangat besar-besar teman-teman kalau ingin mencoba menanamnya ya jadi ini merknya monster teman-teman ya seperti ini teman-teman ya lihat seperti ini cukup besar ini panjang ya besar dan panjang besar dan panjang mantep ini kelihatannya tapi sekali lagi ya enggak tahu ya ketika sudah dikeringkan nanti bobotnya ya yang penting kan jagung itu sebetulnya bobotnya ya atau beratnya itu mantep apa tidak gitu jadi seperti ini teman-teman ya jagung merk monster ini nampak serempak ya maksudnya pertumbuhannya juga serempak macam ini apa batangnya juga ngelonjur-ngelonjur ya teman-teman maksudnya itu ngelonjur itu langsung serut ke atas sampai bunga-bunganya loh ya tegak-tegak gitu maksudnya tegak-tegak teman-teman ya jadi jangan lupa ya teman-teman untuk like komen dan subscribe nya ya dan aktifkan tombol notifikasinya tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari istana langit ketujuh jadi ini hanya mungkin teman-teman di rumah penasaran ingin menanam jagung apa ya ini jagung ini jagung tanam kedua teman-teman memasukin kemarau ya ini bulan memasuki bulan empat ya jadi memasukin musim kemarau tapi alhamdulillah ini masih itu masih seger buger masih ada hujan ya teman-teman masih dapat hujan ya jadi ya subur seperti ini karena ini lahan tak ada hujan dan masih dapat hujan ya alhamdulillah gitu ya mantep ini mungkin teman-teman apa ingin mencobanya ya ingin mencoba menanamnya ya nah seperti ini ya monster teman-teman monster merknya monster teman-teman jadi gitu ya teman-teman jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman ketidak ketinggalan video-video terbaru dari Istana Langit ke-7 dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati